Saudara-saudari, adik-adik, bapak, ibu, para sahabat Tuhan Yesus di paroki Santo Yosem dari dan di stasi Santo Tomase, ya kan? Juga para sahabat Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, berkata lem, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, tekun berbuat baik, senantiasa menjadi berkah bagi sesama. Kembali merilah kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023, hari biasa pekan ketiga, Prapaskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang kekal dan kuasa, dalam masa Prapaskah ini kami kau bimbing dan kau ajar dengan sabdamu. Semoga dengan berpantang kami berbakti kepadamu dengan sepenuh hati dan dalam doa bersatu sebagai umatmu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matthew 5 ayat 17 sampai dengan 19. Dalam kotbah di bukit Yesus berkata kepada murid-muridnya, Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa kedatangannya tidak untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi menggenapinya adalah pernyataan yang sungguh-sungguh bijaksana. Karena Tuhan Yesus menyatakan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi merupakan perjalanan kasih Allah yang akan berpuncak di dalam diri Tuhan Yesus, di dalam sengsara wafat dan kebangkitannya, yang menyatakan belas kasih Tuhan bagi umatnya, yang menyatakan keperbiayaan Allah bagi umatnya. Maka dengan jelas disampaikan bahwa kalau kita ini taat kepada Tuhan Yesus, tentu kita tidak akan meniadakan perintah Tuhan yang telah diberikan melalui para nabinya, yakni melalui nabi Musa dan juga para nabi Israel yang mewartakan kebenaran, mewartakan kebaikan. Meski belum sempurna yang akhirnya disempurnakan oleh Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus menyatakan bahwa tidak ada satu titik atau satu iutah pun yang akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Artinya bahwa kebaikan Allah itu memang akan terjadi yang sudah dimulai oleh para nabi dan akhirnya berpuncak dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Marilah kita taat kepada kebenaran yang telah tergelar dari sejak para nabi, yang akhirnya berpuncak pada diri Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau ada ajaran-ajaran baru yang ternyata meniadakan hukum Taurat, yang ternyata seolah-olah lalu menentang hukum Taurat, berarti jelas itu bukan dari Tuhan. Namun tidak mengelabui kita semua lalu menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kritik Tuhan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang parisi adalah bagaimana mereka sebenarnya yang memiliki hukum Taurat tetapi tidak sungguh-sungguh hidup oleh karenanya. Semoga kita yang oleh karenanya baptisan kita percaya pada Tuhan Yesus tak setiap pada Taurat pula melaksanakannya dengan sepenuh hati yang akhirnya disempurnakan dengan ajaran hidup, perjuangan, dan janji Tuhan Yesus yang ternyata memang menjadi kebenaran yang bisa dipahami dengan akal budi juga secara martabat manusiawi adalah identitas asli dari setiap orang yang terlahir oleh karenanya kasih Allah. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapak-Bapak Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang sekalapan. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu, Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu, kita semua di pita perjuangan kita untuk taat setia kepada kebenaran yang disempurnakan oleh Tuhan Yesus di dalam sengsara alfad dan bagitanya yang cinta sejati senantiasa dipimbing, diundungi diberkat, ya Allah yang Maha Puasa, Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Amin.